Semua orang tanya, kenapa sih gak pindah? Iya Ini ada sejarahnya rupanya Wah, dari tahun 90 itu Sambil ngomongin sejarahnya, kita duduk disini boleh ya, Om ya? Jadi gini, kenapa tidak mau pindah? Iya Jadi tahun 85 setelah saya nikah dengan anak Maria Ekonomi saya embruk Bintang Fetup gak ada kerjaan, gak ada kontraan, bangkrut sih, betul? Iya, bener juga Saya jual rumah di Pulau Mas Kemudian saya kontra Ternyata orang kontraan itu Katakan kontra 2 tahun Itu kalau kurang 6 bulan aja rasanya cepat banget Iya, bener Jadi mau pindah, mau memperpanjang itu sebuah persoalan Saya selalu bilang sama istri saya Kalau saja kita punya 100 meter saja tanah rumah sendiri Itu berkat yang luar biasa Tahun 89 tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang luar biasa Nah, waktu 90 saya berhasil di tanah ini Ini 5.000 meter kurang Tentu ada 2 kerjaan disitu Kurang lebih seribu saya kasih mereka Jadi, karena janji sama Tuhan kan? Tuhan kasih yang lebih Jadi kenapa gak pindah? Ada sejarahnya Tapi followers juga pasti penasaran sama kayak saya ya Ini Om Roy tahu apa enggak nih? Ini tanaman-tanaman apa sebenarnya Om? Jangan-jangan cuma nanam luar gak tahu apa buahnya Ini nih, kalau bahasa jalannya kepal Itu ada kelengkek, rambutan Tapi yang istimewa ada satu pohon Apa itu? Namanya Bisbul Kita disana Eh, yuk 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 Untuk koleso, untuk pencerakan Kok bisa-bisanya dapat pohon ini gimana ceritanya? Ini ada temen bawa dari Papua Beneran dari Papua dibawa ke sini Terus ditanam sini Iya Simpen dulu guys Buat masa depan Jadi kalau kegiatan di hari-hari di rumah itu yang paling banyak Abisnya untuk apa nih Om? Kalau di rumah saya biasanya pagi bikin sarapan untuk istri Untuk dibahas Saya bikin ini Misalnya sarapannya apa? Ada roti, ada nasi goreng, ada scramble egg, ada macam-macam Satu hal, saya kemarin ulang tahun, saya dapat kado dari GMP Hah? Kasih apa Pak GMP? Kaos, yang beli garing pasti Enak Kita boleh masuk-masuk Ayo dong Boleh? Boleh masuk? Dari sini Dari sini Yang punya rumah kan Om? Iya Ayo Ayo